Lapas Cipinang buka visitasi pelatihan fungsional pembimbing kemasyarakatan, ini tujuannya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang mendapat kunjungan 10 orang peserta pelatihan pembimbing kemasyarakatan yang berasal dari unit pelaksana teknis seluruh Indonesia yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia-Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Peserta yang mengikuti praktek pelatihan pembimbing kemasyarakatan di Lapas Kelas 1 Cipinang yang didampingi oleh galih selaku moderator dan pembimbing dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Linda Pembimbing dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta dari BPSDM Puji dan Puspita selaku pendamping, 26 Oktober 2023. Bertempat di Aula Gedung Lapas Kelas 1 Cipinang para peserta pelatihan ini praktek langsung dengan klien Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Praktek lapangan ini merupakan peningkatan kemampuan sumber daya yang ada untuk kompetensi kerja sebagai tenaga pengajar pada pelatihan fungsional pembimbing kemasyarakatan ahli muda angkatan 3. Kesepuluh warga binaan dengan kasus pidana dewasa kategori 2 sesuai permenkum HAM nomor 7 tahun 2017. Pelatihan ini adalah untuk membentuk mindset para peserta pembimbing kemasyarakatan untuk meningkatkan kapasitas di bidangnya untuk bisa lebih profesional dalam bekerja nantinya diterapkan di unit pelaksana teknis masing-masing. Menurut Kepala Bagian Tata Usaha Lapas Kelas 1 Cipinang yang mewakili Kalapas, Li Susanti, pelatihan ini sangat penting untuk peningkatan kemampuan para pembimbing kemasyarakatan dalam rangka menumbuhkan semangat dan jiwa kompetensi. Dari beban kerja yang ada yang sangatlah berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang berada di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan praktek lapangan inilah dapat menjadikan pengalaman baru untuk mampu membentuk dan menjadikan sikap profesional kerja dengan hasil yang maksimal untuk diterapkan di unit pelaksana teknis nantinya usai pelatihan ini, tambah Li Susanti. Kegiatan dilanjutkan dengan wawancara langsung ke setiap warga binaan dengan pendalaman latar belakang hukuman dan sosial, sehingga bisa disimpulkan proses lanjutan.